Tak hanya kalangan akademisi dan perguruan tinggi, seruan moral menyoroti dinamika politik jelang pemilu juga disuarakan Majelis Ulama Indonesia MUI-DIY. Ketua dan Sekretaris MUI-DIY, Kiai Haji Makasin dan Wits dan Al-Arifin, memberikan pernyataan sikap, mengecam jika ada pihak-pihak yang melakukan politisasi bansos untuk kepentingan pemilu. MUI mengajak masyarakat berpikir cerdas dalam memilih pemimpin pada hajatan pemungutan suara, pemilu legislatif maupun pilpres pada 14 Februari 2024 nanti, memilih sesuai nurani tanpa terpengaruh tekanan maupun iming-iming pemberian bansos. Satu, kepada para pejabat negara dan penyelenggara pemilu agar bekerja dengan sebaik-baiknya dan bersifat netral, tidak memihak dan jujur. Satu, kepada badan penghasis pemilu agar menjalankan perannya dengan cermat dan tidak pandang bulu. Yang ketiga, kepada peserta pengilu agar menjaga etika. Pemberi bantuan kepada rakyatnya itu tidak boleh untuk mengarahkan kepada pundak bulu. Karena itu memang hak orang yang mendapat bantuan dan kewajiban bagi pemerintah. Jadi tidak bisa dimanfaat. Maka rakyat yang pemilih yang kita ingatkan bahwa kalau ada bantuan dari pemerintah itu adalah hak. Menurut Pak, bukan jasa baik dari orang yang mendapat. Tapi itu dari pemerintah Amerika. Jadi jangan terpengaruh oleh itu. Hariat Maja, Jogja TV